Saat ini angka kejadian penyakit gagal ginjal kroni semakin meningkat, di mana seringkali penderita terdiagnosis dalam keadaan lanjut dan sudah memerlukan tindakan terapi pengganti ginjaan atau cuci darah. Penyebab terbanyak gagal ginjal kronis di Indonesia adalah penyakit diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Namun, banyak masyarakat awang menganggap bahwa konsumsi obat hipertensi atau obat diabetes dalam jangka waktu lama yang justru menyebabkan gagal ginjal kronis. Mari kita kenali faktor resiko terjadinya gagal ginjal kronis. 1. Hipertensi Sistemid 2. Penggunaan obat-obatan nefrotoksit yang bersifat merusak ginjal seperti obat anti-inflammasi non-steroid. 3. Hiperlipidemia yaitu kelebihan lemak dalam darah. 4. Hiperfosfatemia atau kelebihan fosfat dalam darah. 5. Kesadaran menurun akibat kehilangan darah dan cairan tubuh dalam jumlah yang besar. 6. Proteinuria atau adanya protein dalam urin. 7. Kebiasaan merokok. 8. Diabetes yang tidak terkontrol. Mendeteksi dini penyakit gagal ginjal kronis dapat membantu penderita mendapatkan penanganan sesegera mungkin dan dapat mencegah atau memperlambat komplikasi yang terjadi. Olahraga teratur dan makan makanan sehat seimbang dapat menghindari risiko gagal ginjal kronis yang bisa menyerang kapan saja. Terima kasih telah menonton!